seolah-olah dia berdengar bau turun satu wang ada ada zoom bang turunin dikit bang woi diam dong aduh kip itu Bisa dijelasin mbak terkait pemerisaan hari ini gimana mbak? Lancar sih ya, lancarnya juga seperti biasa karena udah pernah di BAP jadi ya smooth amanah Lancarnya 48 lebih banyak Seputar peran saya yang ada di film kerapa mungkin gak mungkin kerapa di film tersebut Oke jadi begini teman-teman, udah pada nonton filmnya belum? Pasti ada yang lihat suplikan saya pake mukena kan Itu kan juga saya ngambil kerjaan film itu kan karena memang saya pikir, bukan saya pikir ya Skenario yang diberikan kepada Siska saat itu memang berbentuk film religi Jadi dan kita syutingnya juga di bulan ramadhan dan juga keluar filmnya itu pas lebaran Dan film religinya, skenario nya adalah sinopsisnya itu seorang PSK atau pelancur yang berlomba di bulan ramadhan Jadi kenapa saya ngambil film itu? Karena saya pikir mungkin ada image yang akan saya ubah sedikit dengan saya berkeran di film tersebut Jadi yaudah diambil aja Tapi ternyata setelah proses syuting itu selesai dan filmnya itu ditayangkan Tapi tidak melalui para talent gitu loh Padahal di perjanjian kita para talent itu ada kalau misalnya sebelum ditayangkan itu minta persetujuan para talent dulu Ada yang boleh ditayangkan atau enggak gitu Jadi adanya persetujuan Tapi dari pihak PH nya sendiri tidak ada kayak ngomong ini boleh ditayangin, ini perlu diadita atau tidak gitu Mbak, artinya filmnya ada skenario mbak? Kalau ada, bukan skenario lagi ke skrip Ada Tadi kebetulan Siska bawa barang putihnya itu grupa skrip dan surat perjalanan saya antar mereka Berarti enggak semua pemain dikasih skrip berarti mbak? Saya tidak tahu untuk judul film-film lain di kelas bintang ya Tapi untuk ramah tunggang saya bisa jamin dan pastikan semua peran semua talent dikasih skrip Cuma adegan yang viral belakangan ini yang bisa menyerap beberapa nama termasuk saya Itu adegan itu tidak ada di skrip sama sekali Karena benar-benar kita para talent dipaksa oleh si produser dan sukradara untuk beradegan dan berdialog seperti kemauan produser Mbak dibayar berapa mbak? Perkenalan mbak sama produser si I ini gimana? Awalnya terus kemudian dia Dari Instagram sih ya mas Dari Instagram Jadi waktu itu si I ini udah lama banget di sinopsiskan lewat IM tapi enggak pernah Siska respon Sampai pada akhirnya dikirimin itu sinopsisnya ternyata sinopsisnya itu di film religi Jadi ya udah saya ambil Dibayar berapa? Dibayar berapa sih mbak? Dibayar berapa? Dibayar berapa? Iya yang lain kan Soalnya beda-beda mbak Iya betul betul Siska dibayar 10 juta Untuk satu film Unsur kekerasan itu pada saat pemaksaan itu? Enggak ada sih kalau unsur kekerasan cuma karena memang dibayarnya sudah di awal Dan mau gak mau kita teleng udah dapet perjanjian tanda tangan ke surat perjanjian dan dia sudah menemukan Siska dengan tim legalnya Jadi ya Siska pikir aman Ya sudah dan ada surat perjanjian yang legal juga di atas matri juga Dan untuk fee untuk 10 juta itu pun dari pihak mereka tidak menanggung makan hotel dan tiket kolam pergi Siska dari Yogyakarta untuk pembuatan pilot tersebut Mbak Siska tadi menjelaskan bahwa akan menyiapkan ke awal media bukti-bukti yang disaksikan oleh pendidik itu bukti-bukti apa aja? Kebetulan sudah dibawa oleh pendidik jadi mohon maaf karena sudah disitakan oleh pendidik Salah satunya adalah skrip naskah yang ada di keramat bulan full skrip dan kedua itu surat perjanjian Mbak Pak Uban apa enggak Mbak? Kalau merasa dijebak sih tidak ya bukan dijebak tapi saya lebih dipaksa ketika kita syuting disitu itu sebenarnya kita mengikuti skrip dan naskah Tapi saat kita syuting itu dipaksa untuk melakukan adegan-adegan yang tidak ada di skrip atau naskah Gimana sudah rasanya ketika tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di awal? Oh saya udah mau pulang Saya bisa ditanyakan kepada talent-talent yang lain di keramat bulan Saya salah satu-satunya talent yang tidak ingin lanjut syuting saat itu karena dipaksa untuk beradegan di luar skrip Tapi karena di surat perjanjian dia menyebutkan bahwasannya ketika ada tuntutan hukum nanginya Pihak kedua yaitu saya sebagai talent tidak ikut bertanggung jawab Jadi tanggung jawab itu ditanggung oleh pihak pertama makanya saya percayakan pada mereka karena Yaitu tadi saya diketemukan oleh tim legal atau kuasa hukum dari PH tersebut Oh berarti Mbak ini ada kontraknya ya? Bukan kontrak, hanya surat perjanjian Selama proses syuting dan tiga hari itu Mbak adegan yang di luar skrip itu apa Mbak? Adegan yang di luar skrip itu? Atau, pura-pura saja tidak tahu Coba tebak Berarti apa Mbak? Atau Mbak Mbak syutingnya dimana Mbak? Di Srengseng? Tahun berapa? Syutingnya di Srengseng dimana ya Mbak? Di mana Mbak? Enggak saya yang ingetnya di pasar minggu saja Tahu berapa ya Mbak? Berarti Mbak korban atau enggak ya? Berarti Mbak ini korban atau enggak? Merasa menjadi korban atau enggak? Saya hanya merasa di eksploitasi Karena gini, setelah adanya film Keramatunggak 1 Mereka masih menghubungi saya dan menghubungi saya untuk membuat film Keramatunggak 42 Tapi saya tidak mau karena hasil dari Keramatunggak 1 saja sudah membuat saya merasa terancang gitu loh Karena saya sudah pernah menjalani kasus hukum pornografi jadi mau gak mau saya harus lebih berhati-hati untuk menerima penerjaan selanjutnya betul Kemudian mereka juga bikin film dengan judul Siska E Tapi enggak ada saya dan bukan saya pemerannya Itu sudah jelas bahwasanya mereka hanya ingin mengeksploitasi nama Siska E Mbak, tapi Mbak tahu bahwa film itu akan di-upload di website mereka atau gimana? Berarti bisa diketahui Setahunya setelah viral di Twitter malah? Berarti bisa diketahui Dia bilangnya film itu akan ditanyakan di mana? Ya, memang dia bilang di website seperti Netflix, dari situ aja Terima kasih Terima kasih Terima kasih